Oke, saya peringatkan setelah menonton video ini, kalian harus berhati-hati karena akan menjadi cerdas dan kreatif Halo teman-teman, jumpa lagi bersama saya di Inspirasi Usaha Pada kesempatan video kali ini, saya akan membagikan sebuah video tutorial yang sangat menarik ya teman-teman Dan tentunya pasti bermanfaat Oh ya teman-teman, jika kalian menyolder sebuah bahan stainless, pasti kalian mengalami kesulitan dalam menempelkan timahnya Oke, dan kali ini saya akan membuatkan cara bagaimana kita bisa menyolder bahan stainless dan sejenisnya dengan sangat mudah Karena pada video-video saya yang kemarin banyak sekali yang menanyakan bagaimana cara menyolder bahan stainless ya teman-teman Dan kali ini saya baru bisa membuatkan video tutorialnya Sebenarnya cara ini sudah tidak asing lagi bagi kalian yang menekuni bidang kelistrikan Saya dulu waktu sekolah SMK juga diajari cara seperti ini Dan ini tentunya bermanfaat Oke, seperti ini ya teman-teman Ini adalah bahan stainless dan sangat sulit untuk menempel timahnya Oke, hampir timahnya tidak bisa menempel ya teman-teman Langsung saja kita persiapkan bahan utamanya Di sini yang pertama ada garam Ini adalah garam dapur biasa ya teman-teman Dan selanjutnya di sini ada air aki Ini saya mengambil dari aki bekas Untuk perbandingannya saya ambil perbandingan 1 banding 1 ya teman-teman Garamnya 1, untuk air akinya juga 1 Selanjutnya di sini saya mempersiapkan aki bekas seperti ini Dan yang terakhir di sini ada kabel Ini adalah kabel tembaga ya teman-teman Kita lilitkan kabel tembaga seperti ini Agak kita gumpalkan tidak apa-apa Ini semakin banyak kabel tembaganya semakin bagus Oke, langsung saja kita eksekusi Kita masukkan garam dapur ini ke dalam air aki Oke, kita aduk hingga merata Ini warnanya masih bening ya teman-teman Untuk garamnya sendiri tidak perlu kita larutkan Yang penting sudah tercampur saja Selanjutnya di sini ada aki bekas ya teman-teman Tetapi ini masih hidup Atau jika kalian tidak memiliki aki bekas Kalian bisa menggunakan adapter 12V seperti ini Ini outputnya 12V Ini adalah adapter dari bekas lampu akwarium Atau kalian bisa juga menggunakan adapter bekas cas laptop Yang penting outputnya 10V ke atas Selanjutnya untuk kabelnya tinggal kita pasang pada kutub positif dan juga negatif dari aki ini Langkah selanjutnya tinggal kita masukkan tembaga ini ke dalam air aki Oke, seperti ini ya teman-teman Untuk kabel tembaganya usahakan tembaga yang murni ya teman-teman Agar hasilnya nanti lebih maksimal Kemudian tinggal kita masukkan bagian yang ujung satunya Dan reaksinya seperti ini Ini mulai keluar gelembung-gelembung kecil ya teman-teman Dan jika dilihat lebih jelas Ini akan keluar warna hijau Oke, seperti itu Ini artinya tembaganya mulai bereaksi dengan air aki Yang sudah kita campur dengan garam ini Kita tunggu tembaganya meleleh semuanya Di sini kita akan melarutkan tembaga ini ya teman-teman Dan proses ini memakan waktu kurang lebih 10 menit Dan setelah saya tunggu kurang lebih 10 menit hasilnya seperti ini Ini keluar asap ya teman-teman Jika kalian ingin melihatnya dari jarak yang lumayan dekat Ketika masih ada gelembungnya keluar seperti ini Usahakan kalian harus menggunakan masker Karena itu agar lebih aman ya teman-teman Dan jika dilihat lebih dekat hasilnya seperti ini Semakin lama gelembungnya akan semakin banyak Dan disini airnya sudah berubah menjadi warna hitam Oke teman-teman Dan disini saya menunggu lagi kurang lebih 5 menit Jadi disini totalnya sekitar 15 menit ya teman-teman Dan hasilnya seperti ini Ini kabel tembaganya sudah meleleh sempurna Dan sudah tercampur pada larutan yang kita buat kali ini Dan untuk yang sebelah kanan ini Ini karetnya malah Berbentuk seperti ini ya teman-teman Oke tetapi ini tidak masalah Ini sudah jadi flux solder yang sangat mantap Dan ini bisa kita gunakan untuk menyolder stainless dan sebagainya Apakah flux solder yang kita buat dalam video kali ini berhasil? Oke langsung saja kita tes Disini saya akan mencontohkannya pada pengharis stainless seperti ini Langkah yang pertama kita panaskan terlebih dahulu stainlessnya Dengan menggunakan solder seperti ini ya teman-teman Cukup sebentar saja Oke setelah panas Langsung saja kita olesi dengan menggunakan flux solder yang sudah kita buat tadi Dan hasilnya seperti ini Ini stainlessnya sudah terlapisi dengan tembaga ya teman-teman Jadi ini sangat mudah untuk disolder Dan ini sangat melekat dengan sempurna Jadi jika stainless sudah kita lapisi dengan flux solder seperti ini Ini ketika kita menyoldernya rasanya sudah seperti kita menyolder bahan tembaga Dan bukan stainless lagi Dan ini mantap Ini sangat melekat dengan sempurna ya teman-teman Dan tidak mudah terkelupas Ketika saya gores dengan menggunakan gunting seperti ini pun Ini sangat melekat ya teman-teman Dan tidak mudah mengelupas Untuk cara pengaplikasiannya yang kedua Disini tinggal kita teteskan seperti ini Dan kemudian tinggal kita panaskan pada bagian bawahnya dengan menggunakan korek api Oke disini saya sediakan korek api Dan tinggal kita panaskan seperti ini ya teman-teman Dan hasilnya seperti ini Oke dan ini mantap ya teman-teman Stainless ini pun sudah terlapisi dengan tembaga Dan ini akan sangat mudah untuk disolder Bisa kalian bayangkan sendiri Bila kalian menjolder tembaga dan juga kabel Itu pasti akan sangat mudah melekat Oke langsung saja kita tes untuk proses penyolderannya langsung Apakah ini melekat dengan sempurna atau tidak Dan hasilnya seperti ini Oke ini melekat ya teman-teman Dan kita coba untuk perbandingannya Di bagian yang tidak kita lapisi dengan flux solder yang kita buat kali ini Dan ini sangat tidak mudah untuk melekat Oke seperti ini ya teman-teman Nah ini sangat sulit untuk menempel Nah malah jatuh Oke Akan saya coba lagi dan hasilnya seperti ini Nah ini masih sama ya teman-teman Jadi kesimpulannya tidak mudah melekat Jika tidak kita lapisi dengan flux solder Tetapi pertanyaannya apakah ini menempel dengan kuat Oke dan hasilnya seperti ini Saya jatuh selamat menikmati dan hasilnya mantap oke teman-teman kurang lebih sekian dulu video terbaru dari inspirasi usaha kali ini jika kalian suka video-video dari inspirasi usaha kalian bisa klik tombol like yang ada di bawah dan jangan lupa juga tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan video-video menarik dan terbaru dari inspirasi usaha yang lainnya oke teman-teman semoga video ini bermanfaat terima kasih sudah menonton see you next video selamat menikmati selamat menikmati